Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Petani DJHH channel Baik teman-teman Di video kali ini saya akan menunjukkan Cara penanaman pohon durian Ya ala Petani DJHH Yang mana Saya Masih minim dari air ya Karena memang belum punya Kolam Belum punya sumur air Sehingga Saya berinisiatif Agar pohon durian saya Tidak Cepat mati Dimana Video kali ini Saya akan menanam Bibitnya dari Hasil sisip ranting Yang kemarin Atau di video kemarin Ini hasilnya Ini saya akan menanam Kemudian Waktu yang tepat untuk menanam Pohon durian Bagi teman-teman Yang memang ingin Menanam pohon durian Tetapi masih minim air Saya sarankan Untuk menanam itu di bulan September Ya karena kenapa Tetapi ya beda Beda tempat Biasanya beda Musim hujannya Karena di tempat saya Biasanya musim hujan itu Masuknya di Bulan Oktober Ya Oktober November Desember Januari Dan Februari Biasanya Maka dari itu Bagi teman-teman yang memang Ingin menanam Pohon durian Saya sarankan Agar menanamnya Di bulan November Karena kenapa Jika kita Menanam di bulan November Otomatis Di bulan Desember Januari Februari Itu masih Masih harapan Musim hujan ya Sehingga Musim pun tidak disiram Insya Allah Wasilahnya hujan Pohon durian kita Masih aman Kemudian Dari 3 bulan itu Otomatis Akar Atau perakaran Bibit durian kita Sudah lumayan jauh Kemudian Agar Pohon duriannya Lebih mantap Ya Atau lebih Cepat besar Dan tahan lama Dari musim kemarau Musim pun jarang disiram Teman-teman Bisa gunakan Saddling Atau Bibit Dari biji durian Karena Dari Biji Bibit durian itu Akar tunggalnya Langsung ke dalam Sehingga Biasanya kan Kalau di kebun-kebun Kalau biji durian jadi Ya Biasanya Musim pun kemarau Tidak disiram Tetap Dia Hidup Supanya Gunakanlah Saddling Atau Akar bantu Dari Biji durian Kali ini Saya akan Mempraktekan Seperti itu ya Karena Alhamdulillah Sudah Saya tanam dulu Ada dua Tinggal kita Tanam di tengah-tengah Dan kita langsung Tempelkan Ya Sehingga Langsung menjadi Tiga kaki Atau Kaki ganda Ya teman-teman Ya Minim Gak ada Kolam Gak ada air Ini bibitnya Alhamdulillah Sekali potong Langsung bisa tanam Kata saya Ini Di belakang Sudah siap Ya Langsung saja Teman-teman Karena memang Disini Habis hujan Tadi ya Jadi Alhamdulillah Kalau di bulan September Masih ada harapan Untuk masih hujan Ya Kalau Oktober itu Masih Jadi Kadang-kadang Kadang-kadang hujan Kadang-kadang enggak Kalau September itu Sudah sering Jadi Kalau mau nanam Harus di bulan Yang pas Ya Agar Tanaman Teman-teman Bisa Cepat besar Dan tidak mudah Mati Karena kekeringan Langsung kita praktekan Teman-teman Let's go Ini teman-teman Ya Ini Sedlingnya Atau Bibit dari Biji durian Dulu sudah saya gali Ya Lumayan besar Kemudian galiannya Saya taruh lagi Masukkan lagi Nah ini Bibit yang keduanya Ini Aduh Saya buka Gali Disitu gali Kemudian Masukkan lagi Jadi kita Galinya Sekarang Karena kan sudah gembor Duluan ya Kita sudah gali Sudah gembor Ketika ditanam Akal mudah 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 Menjalar ya Karena gembor Ini saya taruh Kompos Kita nanti Buka aja Tadinya Sengaja Taruh kompos Atau daunan Ya Daun-daunan kering Agar membusuk Jadi vitaminnya Ya Saripatinya sudah masuk Kedalam lubang Kita keluarkan Agar Tidak mengundang rayap Nah teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita gali Ini kita buka Ini kompos Kita jauhkan aja Ya Agar Sudah Mengundang rayap Kemudian Kita galinya Jangan dalam-dalam Ya Ketika Kita sudah gali Dalam Ya Ketika Penanaman Tidak perlu Dalam-dalam Ini ya Asal masuk Ya Sudah gembor Angka selanjutnya Kita siapkan Bibit duriannya Kita buka Polybagnya Teman-teman Ini sudah keluar akar baru Ya Selama penempelan Alhamdulillah Dia sudah keluar akar baru Teman-teman Nah ini teman-teman ya Akarnya sudah keluar Alhamdulillah Sudah banyak Kita langsung tanam Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Baca Bismillah Tiga kali Istighfar Tiga kali Solawat Tiga kali Agar Tanaman kita Bermanfaat Baik untuk kita Dan untuk Oksigen Untuk semua manusia Yang menghirup Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Baru kita Teman-teman Masukkan lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah ini Yang akan kita Jadikan kaki ganda Seperti ini Kita tempet Kita berikan Gundukan Pada pohon Duran kita ya Agar tidak Kerendam Malah hujan Setelah beres Penanaman Selanjutnya Kita Berikan Kaki ganda Agar Pohon durian Kita Cepat besar Kemudian Kemudian Tahan dari Musim kemarau Insya Allah Semoga ya Karena Yang dari biji Sudah Akalnya sudah Lumayan jauh Kita bersihkan dulu Kita ukur Untuk menambahkan Kaki ganda Sebetulnya Sama saja Sama yang Sudah-sudah Atau Cara teman-teman Pasti teman-teman Sudah paham Sudah bisa Ini caranya Pertama kita Kukur dulu Potong 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 Kita bersihkan dulu Karena Kita bawa tisu Kemudian Ini habis hujan Harus Kita sterilkan Dari air Kita ukur Layat yang baik Selamat menikmati sebelahnya saya lihat ya seperti ini saya sebelahnya lukakan atau saya seperti itu tinggal kemudian ininya kita saya untuk untuk scheduling nya sama kita set juga ya temen-temen sebetulnya untuk kaki kalau ada luka sedikit juga ya atau suka kita kasih luka dik sedikit juga pasti nempel ya karena ini hidup itu hidupnya kan tapi lebih sempurna nya kita rapihkan kalau bahasa kampung nama asalka timugetah abe jadi gitu ya ketemu getah insyaallah menjadi jadi untuk kaki mas sebetulnya sangat mudah temen-temen baru kita ikat ya Bismillahirrahmanirrahim biar sekali ikatan maka kita samakan ya depan dan belakang sebetulnya kalau dua seperti ini agak sulit ya temen-temen ya apalagi ini agak jauh kakinya ya sebetulnya kalau memang kaki jauh seperti ini ketika sudah besar ini akan terlihat jelas kaki gandanya beda dengan kaki ganda yang dekat misalnya disini jarak misalkan berapa senti ketika sudah besar itu akan merapat ya kalau bahasa kampung nama akan ngadulah sehingga kalau sudah besar kadang tidak terlihat ya karena sudah menyatu terlihat kaki gandanya seperti ini kalau jauh sebaiknya kalau jauh setiap insyaallah Akan insyaallah akan terlihat kita double ada musim hujan atasnya kita kenceng ya ya dia hai selamat menikmati baru kita kunci baik teman-teman itulah cara saya atau cara ala petani BGH mendanam bibit turian menggunakan sedling atau akar bantu dari biji karena memang minim akan air ini saya praktekan sesuai dengan pengalaman dan alhamdulillah tidak ada yang mati kekeringan semoga ini bisa bermanfaat atau bisa dipraktekan oleh teman-teman sehingga pohon durian teman-teman bisa cepat besar dan kuat dari musim kemarau atau kekeringan sekian dan semoga bermanfaat di hidinah surat mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani BGH sukses 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati